Halo semuanya, selamat datang kembali di video hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menghadapi pelanggan yang bawel. Saya tahu betapa menjengkelkannya ketika kita berurusan dengan pelanggan yang terus-menerus mengeluh atau tidak puas dengan produk atau layanan yang kita tawarkan. Tapi jangan khawatir, kali ini saya coba akan memberikan beberapa tips yang mungkin bisa membantu Anda untuk menghadapinya. Pertama-tama penting untuk kita tenang dan profesional di dalam situasi ini. Jangan pernah membiarkan emosi menguasai Anda. Ingatlah bahwa pelanggan adalah aset berharga bagi bisnis kita. Jadi perlakukan mereka dengan hormat dan kesabaran, dengarkan keluhan mereka dengan seksama, dan jangan menginstrupsi saat mereka sedang berbicara. Selanjutnya, cobalah untuk memahami perspektif pelanggan. Mungkin ada sesuatu yang membuat mereka merasa tidak puas atau kecewa. Tanyakan kepada mereka apa masalahnya dan berikan kesempatan bagi mereka untuk menjelaskan dengan detail. Jangan lupa juga untuk bertanya apakah ada yang bisa Anda lakukan untuk membantu memperbaiki situasi tersebut. Saat berbicara dengan pelanggan yang bawel penting juga untuk kecap positif. Jangan pernah menyalahkan pelanggan atau memperdebatsan keluhan mereka. Sebaiknya, fokuslah pada solusi dan cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Berikan saran atau alternatif yang mungkin bisa membantu mengatasi masalah mereka. Selain itu, jaga komunikasi terbuka dengan pelanggan. Beritahu mereka tentang langkah-langkah yang Anda ambil untuk menyelesaikan masalah mereka. Jangan biarkan mereka merasa diabaikan atau tidak diberi perhatian. Pastikan mereka tahu bahwa Anda peduli dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik. Terakhir, jangan lupa untuk mengambil pelajaran dari setiap pengalaman dengan pelanggan yang bawel. Pinjau kembali proses bisnis Anda dan cari tahu apakah ada area yang perlu ditingkatkan. Jangan merasa terintimidasi oleh pelanggan yang bawel. Tapi gunakan pengalaman ini sebagai kesempatan untuk tumbuh dan memperbaiki diri. Jadi, itulah beberapa trik dan tip untuk menghadapi pelanggan yang bawel. Ingatlah bahwa setiap pelanggan berharga dan memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Dengan tetap tenang, memahami proses mereka, dan tetap positif, Anda akan dapat mengatasi situasi ini dengan baik. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan follow Madani Ray. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Sampai jumpa di video berikutnya.